Ya, mencegah terjadinya aksi konvoy keliling jalan, sejumlah warga yang tinggal di kawasan Menteng, Tenggulung, Jakarta Pusat memiliki cara unik mengumpulkan masyarakat, yakni membuat karnaval panggung beduk di pinggir jalan. Tak hanya merubah panggung beduk mirip tempat wisata air, Sea Wolf, beragam panggung juga telah disulap menarik, mulai dari menyerupai masjid, pondok koboi, hingga bernuansa off-road. Inilah bentuk kegembiraan umat muslim di kawasan Menteng, Tenggulung, Jakarta Pusat, usai sebulan penuh menunaikan ibadah puasa. Kemeriahan malam takbiran semakin terasa dengan berdirinya parada beduk di sepanjang jalan. Uniknya, panggung parada beduk ini disulap beraneka ragam, mulai dari mirip taman wisata air Sea Wolf, masjid, pondok koboi, hingga kental dengan nuansa off-road. Untuk panggung bernuansa Sea Wolf, terdapat aneka biota laut yang terbuat dari sterile form, seperti penyu, ikan laut, hingga putri duyung. Sedangkan untuk nuansa off-road, masyarakat dimanjakan dengan sajian sebuah mobil jeep bermuatan beduk. Karnaval beduk di pinggir jalan ini sengaja dibuat untuk menarik simpatik masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga yang melakukan konvoi keliling jalan yang kerap mengganggu kemeriahan malam takbiran. Di sepanjang jalan tambak emang setiap tahun? Iya, setiap tahun emang diadakan beduk. Kalau enggak diadakan beduk, anak-anak sepi. Jadi pada kesian, emang setiap tahun. Kita tinggal ngikutin orang tua dulu aja, gitu aja. Tertimbang apa, bawai sejalan aja? Iya, tertimbang bawai keliling, apa, seliling, kebek. Anak-anak pada di sini aja, gitu aja. Alunan takbir dan tabuan beduk semakin terasa dengan bunyi petasan dan kembang api yang sesekali dinyalakan warga di tengah jalan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, AINews melaporkan. Terima kasih. Kesinnioughtaa... 到